Halo, perkenalkan nama saya Abdillah Rafiq Aris, NIM saya 058 Hai, nama saya Sibay Alfa Adilan, 97 Saya Afanumur Rahman, NIM 105 Hai, nama saya Sande Zara Nisa, NIM 155 Halo, nama saya Rahimah Sade Zara, NIM 163 Saya Nafisai Savina, NIM 171 Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang gotik arsitektur Selamat menonton Sejarah Arsitektur Gotik Apa itu arsitektur gotik? Lama saya tahu, saya kan ikan Ataukah arsitektur mempunyai hubungan dengan style gotik yang bernuansa hitam dan misterius yang seperti kita ketahui? Ataukah berkaitan dengan rumah hantu atau tempat menakutkan yang menjadi bayang-bayang kita saat mendengar kata gotik? Atau mungkin masih kerabat dekat dengan artis tanah air kita, Zazia Gotik? Ternyata jawabannya adalah Tidak Tidak Jangan ngaur deh Arsitektur gotik Arsitektur gotik mulai berkembang pada abad pertengahan menggantikan gaya arsitektur romawi Dimana, kala itu banyak negara kecil yang membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja Kemudian, seiring berjalannya waktu, kerajaan kecil ini saling menaklukkan Dibuktikan dengan banyaknya perang yang terjadi di abad pertengahan Seperti contohnya perang agama, perang dinasti, dan lain-lain Yang mana pada akhirnya muncul kerajaan besar pada akhir abad pertengahan Pada abad pertengahan juga, masih berkembang sistem feodalisme Dimana raja berkuasa menyerahkan sebagian tanah kepada bangsawan bawahnya Sebagai gantinya, bangsawan akan menyediakan upeti dan tentara saat perang Akibat feodalisme, kekuasaan kerajaan menjadi lemah Karena kekuasaan terletak pada para bangsawan yang menjadi tuan tanah ini Kemudian, karena banyak terjadi peperangan ini Para bangsawan mendirikan kastil sebagai benteng pertahanan Inilah yang menjadi salah satu ciri khas bentuk bangunan pada abad pertengahan Pada tahun 1140 Masehi, lahir sebuah bangunan dengan gaya arsitektur gotik Yaitu Basilica Cathedral of Saint Denis Atau gereja basilica yang berada di Perancis Tepatnya di sebuah kota yang bernama Saint Denis Mungkin, kalian sempat berpikir Apakah seseorang dengan style gotik yang menjadi pelopor dari lahirnya arsitektur gotik ini? Jika kalian yang menjawab iya, selamat Jawaban kamu salah Ternyata, arsitektur gotik ini lahir dari seorang seniman Pada malam hari, bangunan bergaya arsitektur gotik mungkin memang terlihat seram Namun, ketika pagi harinya, dipastikan bangunan bergaya arsitektur gotik ini akan menjadi sebuah bangunan yang sangat indah Karena salah satu cirinya adalah banyak terdapat kaca patrik pada dinding bangunan tersebut Di mana kaca patrik ini akan berkilau memancarkan warnanya saat terkena sinar matahari Karena arsitektur gotik lahir dari seni gotik Untuk ciri-ciri arsitektur gotik ini Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya Pada kaca-kaca besarnya itu terdapat lukisan Yang di mana, kalau misalnya lagi siang hari ini Terkena paparan sinar matahari Akan menjadi lebih indah lagi bangunan tersebut Lalu, pada arsitektur gotik ini Mempunyai flying butters Yang di mana sebuah solusi pada arsitektur gotik ini Untuk menyangga bangunan-bangunan yang memiliki struktur tinggi Dan efek menggunakan flying butters ini Dia memberikan efek kemegahan Atau ketika kita masuk ke bangunan bergaya arsitektur gotik ini Akan merasakan betapa luasnya bangunan tersebut Lalu juga ada growing cold Yang fungsinya untuk menahan beban yang diatasnya Berikut merupakan tempat lahirnya seni gotik Lebih tepatnya, dia lahir di Perancis Karena pada zaman gotik ini masih belum ditemukannya beton bertulang Maka, pada sistem strukturnya Mereka masih menggunakan bearing wall Juga menggunakan pilar-pilar yang besar Atau juga menggunakan flying butters Seperti yang kita lihat pada gambar Pada pointed archnya Atau lengkungan yang runcingnya Mirip dengan arsitektur gotik Dengan arsitektur islam Yang dimana Sebenarnya nih Arsitektur gotik ini meminjam gaya arsitektur islam pada pointed archnya Yang pada saat itu banyak digunakan di semanyol Salah satu ciri arsitektur gotik yang paling mudah kita lihat Yaitu pada pointed archnya ini Memang terlihat cukup mirip dengan romance cue Berbeda dengan romance cue Pada arsitektur gotik ini terlihat lebih lancip ketimbang romance cue Lengkungan yang runcing ini Berfungsi menahan beban dari desain langit-langit bangunan yang sangat berat dan tebal Lengkungan ini juga menjadi dekorasi tersendiri Untuk interior bangunan Growing fold Konstruksi growing fold ini pertama kali dieksploitasi oleh orang Romawi Dan kepopulerannya di Eropa Relatif meluas telah dibawa oleh arsitektur Karoling Growing fold sendiri terbentuk dari dua barrel fold Kata fold mengacu pada tepi di antara kubah yang berpotongan Dibandingkan dengan barrel fold Growing fold lebih menghemat material dan tenaga kerja Karena tekanan bangunan terkonsentrasi pada tepi diagonal Sehingga hanya memerlukan kolom yang lebih sedikit Kolom yang digunakan pun pada umumnya lebih tinggi, kecil, serta ramping Ini adalah contoh growing fold pada bangunan arsitektur gotik Selanjutnya ada Flying Batres Flying Batres adalah penopang yang berbentuk lengkungan memanjang Berfungsi sebagai penerus gaya lateral dari dinding menuju tanah Yang timbul karena langit-langit batu berkubah atau karena angin Bentuk Flying Batres yang biasanya dihiasi dengan dekorasi atau figur pahatan Menambah keunikan dari arsitektur gotik ini yang terkesan elegan Keuntungan dari Flying Batres ini antara lain adalah Dinding luar dari bangunan tidak diharuskan besar dan berat Sehingga memungkinkan dibangunnya jendela-jendela yang besar dari kaca patrik Nah dari beberapa ciri-ciri yang sudah disebutkan Seperti Flying Batres, Pointed Art, Kolom, dan juga Growing Fold Menciptakan sebuah karya indah yang disebut arsitektur gotik Salah satunya yang terkenal adalah Notre Dame Caterdale Yang merupakan caterdale katolik di abad pertengahan berlokasi di Paris, Perancis Bangunan ini adalah salah satu karya terbaik dari arsitektur gotik Perancis Nah selanjutnya kawan-kawan bisa kita saksikan contoh gereja bergaya arsitektur gotik Yang kedua yaitu Catedral Domo Milano yang terletak di Italia Catedral ini merupakan salah satu bangunan paling termasur di seluruh Eropa Catedral Milano ini sangat besar dan dibangun dengan arsitektur gotik Yang terletak di lapangan utama di pusat kota Milano, Italia Ada pun tinggi dari katedral ini yaitu 108 meter dengan panjang 157 meter Dan bisa memuat 40 ribu orang di dalamnya dengan nyaman Perlu waktu hampir 6 abad untuk membangun bangunan ini Dengan melibatkan puluhan arsitektur Dikarenakan juga materialnya terbuat dari marmer putih Ada pun arsitektur yang pertama yang terlibat dalam pembangunan ini yaitu Simone da Orsenigo Dan ada pun arsitektur terakhir yang tercatat mendesain pembangunan ini Adalah Benigno Morlin Fischonti Kostik Leone pada tahun 1988 Ada pun jendela-jendela yang besar dari bagian paduan suaranya terkenal sebagai yang terbesar di dunia Selanjutnya ini merupakan contoh variasi dari bentuk flying buttress Atau biasa disebut dengan tiang penopang luar Seperti yang sudah dijelaskan tadi Nah ini adalah salah satu contoh katedral ya Yaitu katedral Notre Dame di Paris, Perancis Yang merupakan salah satu katedral gotik terbaik di dunia Katedral ini terletak di tepi sungai Seine, Paris, Perancis Proses pembangunannya itu dimulai dari tahun 1163 dan selesai pada tahun 1345 Katedral Notre Dame merupakan salah satu struktur paling awal yang dibangun menggunakan flying buttress pada abad ke-12 Gereja yang dibangun tinggi pasti membutuhkan lebih banyak cahaya untuk penerangan alami Yang artinya pasti juga membutuhkan jendela yang lebih besar Next ini merupakan potret interior katedral Basilica Sain Cecilia di Albi, Perancis Yang merupakan bangunan katolik terpenting di kota Albi Yang mana bangunan ini pertama kali dibangun sebagai benteng setelah perang salib Albi Gensia Jika kita melihat dari segi interiornya Kita bisa melihat langit-langit bangunan ini Ini tampak dengan dekorasi gaya renaissance Italia dengan altar belakang biru tua berbasis mineral Yang untuk membuatnya ini Untuk mendesainnya ini, yang merancangnya ini membutuhkan waktu sekitar 3 tahun Yaitu dimulai dari 1509 hingga 1512 Selanjutnya ini adalah potret interior katedral Notre Dame atau Notre Dame Dan katedral Saint-Capel Yang keduanya berlokasi di Perancis Dapat kita lihat pada keduanya terdapat variasi groin vault dan pointed arc Seperti yang sebelumnya sudah jelaskan Yang membuat interior kedua gereja ini tampak tinggi menjulang dan megah Sehingga membuat para jemaah gereja menjadi nyaman dan kusuk pada saat beribadah di gereja ini Salah satu ciri dari arsitektur gotik yang sangat khas yaitu crosswindow Crosswindow adalah jendela berbentuk bulat dan menyerupai roda Yang biasanya jendela lingkaran ini terletak di atas jendela kaca patri Karena di crosswindow juga terdapat kaca patri yang berwarna-warni Membentuk seperti susunan kelopak mawar Maka dari itu disebutlah dengan crosswindow Crosswindow digunakan untuk pencahayaan dan memberikan kesan estetis pada bangunan Selanjutnya, salah satu ciri dari arsitektur gotik yang paling menonjol Dan tidak boleh terlewatkan yaitu adanya jendela kaca patri Tidak mungkin atau haram hukumnya apabila bangunan gotik tidak terdapat kaca patri ini Jendela kaca patri adalah Mosaic kaca warna yang membentuk berbagai pola natural, tradisional, dan geometris Yang digabungkan dengan logam tipis sebagai pengikat Jendela kaca patri merupakan salah satu pemain penting yang membuat gereja-gereja gotik selalu berbalut keindahan Karena dibuat berwarna wangi Ukuran jendela pada gereja gotik memang dibuat berukuran raksasa Memaksudkan agar cahaya dapat masuk sebanyak-banyaknya ke dalam bangunan Dan mengubah agar gereja terlihat lebih megah dan nyaman untuk ditempati Seperti contoh katedral Goldchester di Inggris dan katedral Milan di Italia yang memiliki jendela raksasa berukuran satu lapangan tenis Kalian pasti bertanya-tanya Hmm, apa tidak robo ya gerejiannya? Kalau jendelanya besar-besar seperti itu Bukannya masa dindingnya menopang bangunan jadi berkurang? Nah, ternyata rahasianya adalah Adanya penopang tambahan di luar dinding gereja Yaitu yang dinamakan Flying Batres Seperti yang tadi sudah dijelaskan Penopang ini memberikan kekuatan ekstra untuk menopang berat bangunan Jendela kaca patri terindah yaitu terdapat di gereja Saint-Chapelle, Prankis Fungsi jendela kaca patri yang paling utama yaitu sebagai nilai estetika Selain itu juga berfungsi sebagai pembelajaran kilat dalam hal agama bagi para umat yang beribadah di gereja Karena motif-motif pada kaca patri ini melukiskan kisah-kisah sejarah Atau kisah-kisah yang diceritakan di dalam kitab suci dan tokoh-tokoh yang berpengaruh serta berisi pesan-pesan simbolik Hal ini juga merupakan bagian dari tradisi gotik Yang tidak semata-mata hanya untuk dekorasi saja Karena sebagian besar penduduk sekitar pada saat itu banyak yang buta huruf Sama halnya dengan fungsi relief candi pada zaman dahulu Ciri selanjutnya yaitu adanya traserri Traserri merupakan menuntut hiasan berukur dekorasi arsitektural Di mana terdapat bingkai yang diisi dengan pita material yang saling bertautan dengan pola garis geometris yang unit Dan saling menjalin Istilah lain disebut sebagai hiasan dinding Karena secara hiasan terdapat kelompok dua atau tiga jendela melengkung sempit Ditempatkan berdekatan di bawah satu lengkungan besar Traserri ini berfungsi menopang kaca di jendela Dan biasanya ditemukan di bagian atas bukaan lainnya Baik pada interior bangunan maupun eksteriornya Traserri ini terbuat dari ukiran batu, kayu, atau besi yang dicor Dan biasanya berbentuk di daunan yang kaku, kuat, dan bervariasi Traserri terbagi menjadi beberapa jenis Seperti traserri piring, traserri ber, traserri cabang, traserri kipas, traserri net, dan traserri api Setelah traserri, ciri lain dari arsitektur gotik ini Yaitu pada bentuk pintunya yang sangat khas Yaitu berlapis-lapis dari depan ke belakang semakin kecil Dan bagian atasnya mempunyai kuncup yang runcing seperti bawang Setiap pintu biasanya terdapat pula cetakan vertikal Seperti desain cemperan atau zigzag Sehingga mampu membuat bangunan terlihat lebih tinggi Di sekitar pintu juga biasanya dihiasi dengan patung-patung figuratif Ciri dari arsitektur gotik selanjutnya yaitu menara lonceng Gereja dengan gaya arsitektur gotik Umumnya memiliki dua menara lonceng di kanan dan di kiri Namun ada juga yang memiliki satu atau dua menara lonceng Yang terdapat pada bagian depan ataupun belakang bangunan Kuncup menara ini seringkali dihiasi dengan atap yang runcing atau disebut dengan spire Pada masa arsitektur gotik Menara lonceng difungsikan sebagai isyarat adanya peribadatan di dalam gereja Lonceng gereja selalu dibunyikan jika misah di dalam gereja telah selesai Selain itu lonceng juga berfungsi sebagai penanda waktu tiap jam 6 pagi, 12 siang, dan jam 6 sore Menara lonceng juga didesain tinggi dengan maksud agar bunyi lonceng terdengar hingga jauh Kiri dari aminat peribadatan terakhir yaitu adanya gargoyle Apa itu gargoyle? Gargoyle merupakan hiasan berbentuk menyeramkan seperti monster atau iblis Dan diletakkan menghadap ke bawah di sepanjang atap bangunan, benteng, atau istana dengan gaya gotik Fungsi utamanya yaitu sebagai saluran air hujan yang jatuh dari atap bangunan dan ditapung di talang Yang kemudian disalurkan keluar dari mulut gargoyle ini Tujuan lain dari penggunaan gargoyle adalah menakut-nakuti petani jahat pada abad pertengahan dahulu Juga pada masa itu manusia dipenuhi dengan ketakutan dan tahayul Nah bentuk dari gargoyle yang mengerikan ini membuat banyak orang mencari pelindungan dan pertolongan dari gangguan iblis yang berkeliaran agar tak pergi ke gereja Gargoyle juga merupakan salah satu karakteristik dari arsitektur gotik yang sangat membekas dalam ingatan orang hingga saat ini Feta ini menjelaskan pertama kalinya gotik arsitektur Yang bermula dari negara Perancis kemudian menyebar ke negara lain Yaitu London, Spanyol, dan Itali, juga Jerman Juga ada di Indonesia Yaitu Katedral Santa Maria dan Katedral Santa Petrus Kemudian gotik itu runtuh masanya dan digantikan dengan abad renaissance Dan setelah itu berkembanglah gaya arsitektur baru yaitu renaissance Cirinya yaitu adanya kubah Lengkungan-lengkungan atau yang biasa disebut arch Arch ini diadopsi dari fitur arsitektur romawi kuno Penerapan lengkungan ini diadaptasi oleh arsitek-architek Italia dan dikombinasikan dengan fitur-fitur romawi dan unami kuno yang lain Sehingga menjadi sebuah arsitektur bangunan abad renaissance dengan tampilan yang lebih baru Biasanya lengkungan ini dipadukan dengan pilar-pilar dan diterapkan pada bangunan yang memiliki banyak korong di dalamnya Penggunaan teknik lengkungan ini juga diterapkan pada gaya arsitektur gotik pada awal kemunculannya Hanya saja lengkungan-lengkungan pada arsitektur gotik sedikit berbeda Yaitu terdapat titik-titik puncak yang cenderung berbentuk tirus Sedangkan pada arsitektur abad renaissance, titik puncak ini berupa lingkaran Namun, setelah itu, arsitektur gotik sempat lahir kembali dengan bentukan yang baru Dan namanya pun berubah jadi gotik revival atau neogotik Alasan yang dikembangkan neogotik adalah kompleks Tetapi pada dasarnya mereka adalah reaksi terhadap pencerahan sebagai bagian dari tren keseluruhan menuju romantisme Ketika pencerahan merayakan alasan, sense, dan logika Dan menolak semangat anti-sense yang diduga berasal dari abad pertengahan Romantitisme menolak semua itu dan jauh lebih misis dari dunia lain Karena itu, ia mendengarkan kembali ke zaman sebelumnya Yang konon katanya menjunjung tinggi ide-ide mistis yang sama dari orang-orang Romawi Nasionalisme dan syafinisme etnis Eropa juga sedang naik down Dan arsitektur gotik dianggap sebagai simbol kebanggaan nasional Sekali lagi, berbeda dengan bentuk internasionalisme awal pencerahan Sekian penjelasan dari kami, kelompok 7, mengenai gotik arsitektur Terima kasih sudah mengikuti Terima kasih sudah menonton!